Intro Sekarang saya akan menunjukkan sesuatu yang berbeda lagi Disini saya sudah mempunyai player Dan jika kita buka Dan kita edit Saya mempunyai gambar semacam ini Dan gambar ini 64x64 Dan jika saya sudah mempunyai gambar ini Saya bisa membuat gambar ini menjadi 4 Dengan beberapa putaran Jika 4, ada 3 putaran lagi Dan disini saya mau membuatnya menjadi 4 Kanan, kiri, atas, dan bawah Dan saya menuju ke animasi Rotate sequence Dan counter clockwise Oke Disini saya memberikan 4 Klik saja oke Langsung game maker akan membuatkan untuk kita Oke seperti itu Dan sekarang saya memberikan oke Dan disini saya memberikan center Dan oke Selanjutnya Saya membuat object player disini Dan di player saya klik 2 kali Untuk memberikan event Dan saya memberikan keyboard Keyboard Left Dan disini saya memberikan variable Saya memberikan image index Saya ingin menampilkan image index Klik nomor Jika yang menghadap ke kanan tadi Nomor 0 Di array 0 Dan ke atas Ke bawah Itu Ke atas Satu Ke kiri Berarti 2 Saya memberikan 2 Dan Saya klik oke Dan jika saya Start Oke disini saya sudah mempunyai Animasi player yang berputar Karena saya tidak memberikan Image speed 0 Saya memberikan variable lagi Image Speed 0 Oke Image speed Saya memberikan di atas Dan sekarang jika Saya putar Oh Image speed Image index Oke Saya memberikan create dulu Di create Saya memberikan Far Image Speed 0 Saya tekan oke Dan di left Image speed nya saya hapus Oke seperti itu Dan sekarang Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan jika left Saya Klik Saya sudah Mempunyai Pemain saya Mengarah ke situ Dan saya lanjutkan Disini Saya duplicate Event Saya memberikan keyboard Right Dan disini Saya memberikan 0 Oke Lalu saya Duplicate lagi Up Dan disini Saya ganti dengan 1 Oke Lalu Klik kanan Duplicate lagi Keyboard Down Dan disini Saya ganti 3 Dan sekarang Jika saya coba Saya sudah mempunyai Seperti ini Setiap kali Saya Mengarahkan Cursor Dia akan bergerak Seperti itu Dan nanti Bisa kita Tambahkan dengan Berjalan Saat di down Saya memberikan Dia berjalan Ke bawah Speed Mungkin 4 Lalu di right Saya memberikan Speed 4 Dan saya copy Lalu di up Ke atas 4 Left Ke kiri Ke kiri Sekarang Jika saya coba Saya sudah mempunyai Seperti ini Dan Semakin keren Oke Seperti itu Dan di tutorial selanjutnya Bagaimana kita bisa memberi Penambahan Timbakan Pada Posisi yang Seperti ini Sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Sampai jumpa di materi selanjutnya